Intro Sebenarnya bisakah Dewi bisa keluar dari penjara dalam keadaan hidup? Di dalam penjara, Bibi Lauren dan Sony menemukan sel Dewi dengan lancar. Saat melihat Dewi berbaring di ranjang dengan sangat lemah, Bibi Lauren sangat sedih. Dewi Nona Dewi Sony sangat bersemangat sampai matanya berkaca-kaca. Dewi mengira dia berhalusinasi saat menoleh dia tercengang saat melihat Bibi Lauren dan Sony. Kalian Nona Dewi, aku akan segera menyelamatkanmu. Sony mengambil pestol mengarahkannya ke kunci sel melepaskan beberapa tembakan. Cepat pergi! Begitu Dewi selesai bicara, cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke Sony dan yang lainnya. Sekujur tubuh, Bibi Lauren bergidik menoleh ke belakang puluhan tentara menyerbu masuk dengan membawa senjata melepung mereka. Meski dari awal sudah menduganya, tapi Sony dan yang lainnya sangat marah karena tertangkap begitu cepat, seorang bawahan berteriak dengan marah. Kami adalah orang-orang keluarga mor. Siapa yang berani? Belum selesai bicara, sebuah cahaya menghancurkan kepalanya. Bawahan tumbang ke lantai tidak merontas seditik pun. Johnny Sony terkejut dan berteriak. Kalian! Bawahan yang lain terjengang. Dulu orang-orang keluarga mor bagaikan sebuah pilar. Tidak ada yang berani menyentuhnya, tapi sekarang sepertinya orang-orang ini sengaja mengincar orang-orang keluarga mor. Kalian berani merobos penjara. Sudah busan hidup. Kepala perwira berteriak dengan sangat murga. Kalian jangan sembarangan. Dewi memaksakan tubuhnya yang lemah untuk berjalan ke sisi sel. Berkata dengan cemas. Mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Nona Dewi, kami tidak berani ke gabah. Tapi nyawa orang-orang ini tidaklah begitu berharga. Perwira itu menjipir dan menghina langsung mengarahkan senjata kebawahan yang lain. Hentikan! Suara Dewi dan Sony terdengar bersamaan, tapi perwira itu sama sekali tidak berhenti. Langsung menembak kebawahan itu. Muji! Sony sangat terkejut ingin bergegas untuk melawan perwira itu. Pelasan pistol sekiranya diarahkan padanya. Bibi Lauren sekiranya berdiri di depan Sony berkata dengan marah. Lorenzo sekiranya datang. Kalian berani bertindak sembarangan. Apa sudah pusat hidup? Setelah dia datang, baru dibicarakan lagi. Perwira itu memberi perintah dengan mengayunkan tangan para prajurit menarik pelatuk dan bersiap untuk menembak. Dewi sekiranya berteriak. Kalau berani menyentuh mereka, aku tidak akan melepaskan kalian. Suara tembakan yang keras menghentikan ucapan Dewi. Lutut Sony tertembak, dia terjatuh ke lantai berlumuran darah. Dewi terkejut sampai membelalakan mata. Tatapannya dipenuhi rasa tidak percaya. Dari awal, dia sudah tahu bahwa Nyonya Presiden mengatur penyergapan di sini akan sangat berbahaya kalau ada orang yang merobos masuk. Tapi dia sama sekali tidak menyangka orang-orang ini malah begitu berani membunuh orang-orang keluarga mor di hadapannya. Sony Bibi Lauren memapah Sony, tapi semua senjata itu sudah diarahkan padanya. Bibi Lauren Dewi panik memegang besi penghalang dan berteriak. Kalau kalian berani menyentuh Bibi Lauren, aku akan membunuh kalian. Dor Terdengar suara tembakan peluru mengenai betis Bibi Lauren. Bibi Lauren langsung tumbang ke lantai kakinya berlumuran darah. Bibi Lauren Sony segera melindunginya. Kedua orang saling memapah, saling mengambil senjata dan mencoba melawan. Tapi puluhan senjata diarahkan pada mereka. Di atas kepala juga ada cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka adalah dewa, tetap saja sulit untuk melarikan diri. Hentikan! Hentikan! Dewi sangat murka sampai memukul pintu besi sel ingin menghentikan mereka yang terus melukai orang. Parwira itu tersenyum dingin berkata dengan sungkan. Berhubung, nona Dewi menyuruh berhenti. Tentu saja, kami harus patuh. Selesai bicara, dia mengeluarkan ponsel Dewi langsung menghubungi sebuah nomor. Nona Dewi, Anda sudah lama di sini. Seharusnya sangat merindukan tuan, kan? Bagaimana kalau menelponnya? Dewi menata ponsel. Dia juga ingin tahu apakah sekarang bisa menghubungi Lorenzo. Pengarah suara ponsel dinyalakan, terdengar suara operator. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Cobalah hubungi beberapa saat lagi. Kelihatannya, Tuan L tidak perhatian pada Anda. Parwira itu mengerutkan kening. Kalau begitu, kedua nyawa ini tidak berharga. Dia melakukan sebuah isyarat para prajurit maju untuk menyeret Bibi Lauren dan Sony. Lepaskan mereka! Lepaskan! Dewi memukul pintu besi sel dengan panik. Sayangnya sama sekali tidak ada orang yang mempedulikannya. Prajurit tidak peduli dengan luka. Bibi Lauren dan Sony langsung meraih kaki mereka yang terluka. Menyeret mereka keluar. Sony ingin merontah, tapi para prajurit menghantam kepalanya dengan senjata. Kepala Sony langsung berlumuran darah. Bibi Lauren ingin melindunginya, tapi juga dipukul dengan gejam. Saat melihat adegan ini, Dewi sangat murka. Sekira mengarahkan kemampuannya. Dengan sangat cepat rong-rong terbang kembali dari jendela. Melilit leher perwira itu dengan sangat erat. Perwira itu sekiranya mengelurkan tangan untuk menarik rong-rong, rong-rong menggigitnya dengan gejam. Perwira itu ketakutan sampai pucat, berteriak minta tolong. Dua prajurit sekiranya membantunya menarik rong-rong, rong-rong menggigit tangan mereka dengan gejam. Di saat yang sama tiba-tiba ada sekelompok anjing polisi menarik bos masuk. Para prajurit mengira orang mereka sendiri yang membiarkan masuk. Mereka juga memperintahkan anjing polisi menangkap rong-rong. Tapi semua anjing polisi itu malah menerkam mereka. Tiba-tiba sekelompok prajurit tumbang ke lantai. Suasana menjadi kacau. Para tentara di ruang pantau ingin memakai senjata laser untuk membereskan Bibi Lauren dan Sony. Tapi takut akan melukai orang lain maka terus tidak menembak. Dan pada saat ini seorang prajurit jatuh di samping sel. Dewi mengambil senjatanya. Melepaskan beberapa tembakan ke kunci pintu. Dor, dor, dor. Akhirnya pintu terbuka. Dewi segera bergegas keluar memapah Bibi Lauren dan Sony di tengah kerumunan. Membawa mereka meninggalkan penjara. Tangkap mereka. Begitu berteriak perwira itu langsung tumbang ke lantai dengan mulut berpusa. Prajurit yang lain ingin menangkap Dewi dan yang lainnya tapi malah diterkam oleh anjing polisi. Para prajurit tidak mengerti jelas-jelas itu adalah anjing polisi yang mereka pelihara. Kenapa sekarang malah melindungi Dewi? Demi melindungi Dewi melarikan diri anjing-anjing itu bahkan tidak mau hidup lagi. Dewi memapah Bibi Lauren dan Sony melarikan diri dari penjara bawah tanah. Tapi tidak bisa berlari terlalu lama. Dia sudah kelaparan selama beberapa hari sekarang seluruh tubuhnya tidak bertenaga. Masih harus memapah dua orang yang terluka. Sama sekali tidak bisa bertahan terlalu lama. Para prajurit di belakang hampir berhasil mengejarnya. Sony mendorong Bibi Lauren dan Dewi berkata dengan cemas. Nona Dewi, kalian pergi dulu. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Dewi masih ingin memapah Sony tapi Sony malah mendorongnya. Cepat pergi, kalau tidak kita semua tidak akan bisa pergi. Aku adalah orang tuan. Mereka tidak akan membunuhku. Sony, Dewi masih ingin mengatakan sesuatu tapi Bibi Lauren menujuk. Yang terpenting sekarang adalah kamu bisa pergi dengan selamat. Kamu sedang hamil. Selesai bicara Bibi Lauren menariknya pergi. Dewi berlari sambil menoleh ke Sony. Sony kemudian duduk bersandar ke dinding sambil memberikan senyum tampaknya. Dia mengarahkan pistol ke arah prajurit. Dor, dor, dor. Terjadi baku tembak. Sony membantu Dewi mencegah prajurit-prajurit itu. Tapi dia sendiri terbunuh. Dia masih muda tapi mati. Begitu saja di penjara. Sony! Teriakan histeris Dewi yang penuh dengan amarah bergema di penjara bawah tanah. Dia sangat ingin kembali ke sana menolong Sony tapi Bibi Lauren menariknya dengan erat. Dewi, dengarkan Bibi. Cepat lari. Bibi Lauren dengan cemas mendorongnya lalu berkata, Ular hijau itu akan membawamu pergi. Bibi Lauren, kita pergi bersama. Bibi tidak bisa ikut. Aku hanya akan menjadi hambatan. Tapi... Jangan tapi lagi. Bibi Lauren buru-buru berkata, Johnny, Muji, dan Sony. Mereka semua mati demi kamu. Kalau kamu tidak bisa menenggalkan timpat ini dengan aman, maka semua yang kami lakukan akan sia-sia. Pergi. Aku lebih baik mati bersama Bibi. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada Bibi. Melihat kematian Sony yang tragis sudah membuat Dewi merasa bersalah, dia tidak ingin terjadi apapun pada Bibi Lauren. Kamu sekarang bukan hanya sendiri, tapi masih ada anak di kandunganmu. Kamu harus bertanggung jawab terhadap anak itu. Bibi Lauren sangat marah dan dengan sekuat tenaga mendorong Dewi. Cepat pergi. Bibi Lauren. Dewi masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Bibi Lauren menamparnya dan berkata, Pergi. Dewi menangis gemetaran, tapi mau tidak mau dia harus meninggalkan tempat itu. Dewi. Bibi Lauren memandang punggungnya dan berteriak, Hiduplah dengan baik. Dewi berlari dengan sekuat tenaga sambil menangis. Bibi Lauren melihat kepergian Dewi dan merasa lega. Kaki Bibi Lauren sebenarnya terluka dan tidak bisa berdiri. Dia tahu dia tidak bisa kabur, jadi dia memegang sebuah bom dan menunggu kedatangan orang-orang itu dengan tenang. Rongrong yang membawa jalan, Dewi sedikit lagi akan keluar dari terowongan ini. Jalan melewati koridor dan sampai ke ujung lain dari penjara bawah tanah ini. Terlihat cahaya di ujung terowongan. Selama bisa keluar dari terowongan yang gelap ini, Dewi akan aman. Tiba-tiba terdengar suara ledakan di belakang. Dewi terkejut dia menoleh dan melihat kejauhan. Bagian terowongan yang meruntuh. Ada asap yang mengepul di sekeliling. Dia hanya bisa tertegun. Dia tahu Bibi Lauren sudah meninggal. Mendadak air matanya tidak berhenti mengalir. Berhatinya seperti hancur berkeping-keping. Maaf ya kak, aku membacakan ini. Apa hatiku ikut terdalamnya? Jadi ikutan, ikutan nangis ini. Selama dia hidup, dia tidak pernah merasakan rasa putus asa seperti sekarang. Selama ini dia selalu mengandalkan kemampuan medisnya yang luar biasa. Serta kekuatan gaibnya. Hidupnya selalu mulus dan tanpa hambatan. Meskipun kadang berhadapan dengan hal yang buruk. Pada akhirnya semuanya terselesaikan. Selama proses ini sama sekali tidak kehilangan apapun. Namun sekarang Sony dan Bibi Lauren yang selalu tulus menjaganya meninggal. Hanya karena ingin melindunginya. Saat ini hatinya sangat sakit. Juga ada rasa marah dan kebencian yang tidak berujung. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini bisa sembarangan memburu orang yang tidak bersalah. Tidak mengerti padahal mereka sudah memiliki kekuatan besar. Mengapa masih berambisi merebut harta milik orang lain. Dia tidak paham mengapa dunia ini jadi seperti ini. Lebih tidak paham lagi dia hanyalah seorang dokter biasa. Bagaimana dia bisa terlibat dalam perselisian ini. Dan bahkan kehilangan Bibi Lauren tercintanya. Apa sebenarnya salahnya? Tubuh Dewi yang lemah terhuyung-huyung dan hampir terjatuh. Saat ini dunianya penuh keputus asaan. Dia bahkan tidak dapat mendengar langkah kaki yang mendekatinya. Bukankah sudah kukatakan kalau kamu tidak bisa melarikan diri? Kenapa harus repot-repot berjuang? Terdengar suara mengejek dari belakang seorang perwira wanita. Dan rombongannya datang sambil menodongkan pistol ke arahnya. Dalam keadaan linglung terdengar suara familiar berbisik di telinga Dewi. Yaitu perkataan Bibi Lauren padanya. Dewi hiduplah dengan baik. Dewi bersandar di dinding batu dan perlahan mendongak. Matanya yang menyipit terlihat sekelebat cahaya dingin. Lalu dia berguman. Kalian sudah membunuh Sony dan Bibi Lauren. Masuk tanpa izin ke penjara bawah tanah. Harus mati. Perwira wanita itu adalah pengawal pribadi Nyonya Presiden. Saat ini dia sedang memegang pistol dan berjalan perlahan ke arah Dewi. Kalian sudah membunuh Sony dan Bibi Lauren. Dewi mengulangi perkataan ini lalu menambahkan. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Apa? Perwira wanita itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kamu sedang bercanda. Sekarang kamu punya kemampuan apa untuk membalas kami? Hanya dengan mengandalkan ular hijau itu. Dewi tidak mengatakan apapun hanya menyipitkan mata dan menatap lurus ke langit. Tangkap dia. Begitu perwira wanita itu memerintahkan beberapa prajurit langsung melangkah maju dan mau menangkap Dewi. Namun saat tangan mereka hendak menyentuh bahu Dewi, sebuah bayangan tiba-tiba datang dan menyerang para prajurit itu dengan ganas. Dari belakang terdengar teriakan histeris selanjutnya darah segar memercik tubuh Dewi. Saat dia membuka matanya lagi, di matanya hanyalah aura membunuh yang kuat. Pengorbanan Bibi Lauren dan Sony telah membangunkannya. Dia tidak akan berbaik hati dan penyayang seperti dulu lagi. Itu hanya akan merugikan orang-orang di sekitarnya. Dia harus kejam dan tegas, tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan pada orang yang mencoba menyakitinya. Elang? Itu elang! Seorang prajurit berteriak yang lain langsung menyadarinya dan buru-buru menembak elang itu. Pada saat ini seseorang menjerit ketakutan. Astaga! Perwira wanita itu menoleh dan melihat dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Langit dengan cepat berubah gelap, tidak jauh dari sana ada banyak binatang berlari kencang ke arah sini. Mereka terlihat buas dan ganas. Dewi merentangkan tangannya seperti dewa yang memanggil binatang buas. Burung-burung dan binatang buas itu menyerbu dengan ganas dan menggigit perwira wanita itu serta para prajurit. Mereka belum sempat menembak tapi sudah tercapik-capik dulu. Seketika tubuh Dewi penuh dengan darah, dia berjalan maju dengan tatapan kosong. Tapi baru saja jalan beberapa langkah, dia sudah pingsan tergeletak di lantai. 10 menit kemudian... Nona Dewi Ketika Jeff datang membawa orang, dia tercengang melihat pemandangan di depannya. Darah segar dan mayat di mana-mana. Weso dan yang lainnya segera mencari Dewi dan Sony tapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun sehingga membuat mereka merasa putus asa. Jeff berkata, Binatang-binatang ini seharusnya dipanggil oleh Nona Dewi. Dia pasti baik-baik saja. Masuk ke dalam dan cari. Baik. Mereka lalu masuk ke dalam dan diterobongan menemukan bangkei tubuh Bibi Lauren dan Sony. Weso dan yang lainnya teriak histeris dan memanggil nama Sony. Namun Sony tidak dapat lagi membalasnya. Di dalam penjara mereka kemudian menemukan lagi bangkei tubuh Johnny dan Muji. Sekarang dapat dipastikan Bibi Lauren, Sony, Johnny dan Muji sudah meninggal. Sedangkan Dewi menghilang. Jeff meminta orang untuk membawa mayat-mayat mereka kemudian membawa beberapa orang untuk mencari Dewi di sekitar. Namun hingga larut malam mereka masih belum menemukan Dewi. Saat Jeff bersiap menambah bantuan orang, Jasper menelpon bertanya keadaan Dewi. Jeff dengan ragu-ragu bilang Dewi menghilang. Jasper terkejut buru-buru menutup speaker dan bertanya. Bagaimana bisa begitu? Ceritanya sangat panjang. Jeff menceritakan semuanya pada Jasper setelah mendengarnya. Jasper dengan cemas membalas. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga sangat gelisah. Seharusnya memberitahu Sony lebih awal. Aku juga tidak menyangka. Mereka begitu tergesa-gesa. Bersama Bibi Lauren pergi menyelamatkan Nona Dewi dulu. Tanpa menungguku kembali. Jeff sangat bersalah. Aku masih di sekitar mencari Nona Dewi. Semoga dia baik-baik saja. Kita harus menemukannya. Kalau tidak, saat Tuhan sadar, maka aku tahu.